Assalamualaikum Ustadz Mau nanya Pak Ustadz bagaimana caranya mengembati serak Tapi gak batuk Suara serak gak sembuh-sembuh Nah serak ini ada sebabnya Pertama bisa jadi kebanyakan ngaji Kebanyakan keluar suara maksudnya Kebanyakan ngomong ini bisa serak Capek, letih, nah itu istirahat Yang kedua faktor makanan Makanan yang mengandung getah-getah Itu juga membuat serak Pisang, pisang yang Apalagi pisang yang belum terlalu matang Yang getah-getah Kemudian yang sering Serak yang gak sembuh-sembuh itu Karena serak yang saya sebutkan tadi Itu bisa sembuh cepat Serak yang gak sembuh-sembuh itu Biasanya kaitannya dengan asam lambung Dan itu sudah saya rasakan juga Nah sekarang bagaimana Supaya gak serak Ya obati dulu asam lambungnya Stresnya dijaga Minum obat lambung Insya Allah sembuh Ya Sambil minum air hangat Jangan minum air dingin Ya Diobati asam lambungnya Baik obat dokter maupun obat tradisional Kemudian Jangan minum dingin Minum air hangat Terutama pagi-pagi Ya Kelola stres Stresnya jangan sampai berlarut-larut Tekanan Nah itu akan meningkatkan asam lambung Ya Tenangkan pikirannya Ambil nafas panjang Keluarkan lagi Kalau punya masalah Sering-sering seperti itu ya Insya Allah Kalau asam lambungnya sembuh Seraknya juga sembuh Nah setelah itu Ya latihan Pagi-pagi Ya Baca Quran Sambil mengiramakan Nanti seraknya ini Ya Lama-lama akan turun Dan suaranya akan bagus A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Terus diulang-ulang ya Insya Allah Seraknya akan sembuh Nah kemudian Dilatih nafasnya Ya Fitih-fitih saya juga sudah banyak Dengan latihan pernafasan itu Maka akan membantu proses Penyembuhan asam lambung Dan juga seraknya Nah Lihat disini nih Nah disini sudah ada Fitih-fitih saya Khusus untuk Membahas tentang Tips Napas panjang Atau tips-tipsnya Cara-caranya Dan juga Cara iramanya Nih klik disini Ada 3 tambah 8 video Totalnya 11 video Ya Semoga Allah mudahkan Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh